selamat menikmati saya akan membahas tentang pembahasan video yang sebelumnya video yang sebelumnya membahas tentang bahayakah support sub di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melakukan support sub yang aman cara melakukan support sub yang aman yang pertama adalah kalian harus memastikan bahwa channel yang akan kalian subscribe memiliki konten yang sejenis dengan konten yang ada di video anda jika kalian menonton konten di youtube yang sejenis dengan konten anda maka youtube akan merekomendasikan kembali konten yang sejenis kepada anda contoh misalkan konten anda tentang kuliner kalian lakukanlah support sub dengan konten memasak itu masih termasuk dengan konten sejenis sama-sama membahas tentang makanan yang kedua kalian harus memastikan bahwa konten yang kalian akan subscribe memiliki informasi yang lengkap memiliki informasi yang lengkap seperti membuat sampul youtube membuat deskripsi channel membuat deskripsi video ada sosial media dan yang penting channel yang akan kalian subscribe harus memiliki lebih dari dua konten video kemudian cara melakukan support sub yang ketiga kalian harus menjelajahi setiap video yang ada di playlist kalian buka setiap video minimal 3 jenis video yang ada di playlistnya meskipun dalam durasi beberapa detik nah setelah kalian melihat 3 jenis video maka kalian subscribe dan subscribe kalian tidak akan dianggap spam oleh pihak youtube dan kalian melakukan subscribe secara natural karena kalian telah menggunjungi minimal 3 video yang ada di playlist cara melakukan support sub yang keempat tinggalkan komentar yang positif sebelum kalian menekan tombol subscribe kalian berikanlah komentar yang positif komentar yang sesuai dengan konten videonya tidak perlu kalian menambahkan link kalian atau kalian mengajak subscribe kebalik tidak perlu cukup saja dengan berkomentar positif yang sesuai dengan video maka kalian tidak ak channel kalian itu tidak akan dianggap spam oleh youtube jadi kalau berkomentar harus sesuai dengan isi video ya paham kemudian cara melakukan support sub yang kelima lakukanlah subscribe ke channel orang lain minimal 20 20 subscribe setiap 12 jam per hari kalian cukup dengan mencari subscriber ser 20 emang sih tidak ada batasannya emang tidak ada larangannya tapi ini cara yang saya tahu cara yang paling aman supaya Anda terhindar dari spam oke cukup sekian pembahasan video tentang cara melakukan support sub yang aman dan natural mudah-mudahan bisa mengurut manfaat bagi kalian semua mohon maaf apabila ada salah-salah kata sampai jumpa lagi di video-video emak berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati